Dari Indramayu Jawa Barat, Ketua Forum Pondok Pesantren atau FPP melarang santri menggelar rujuk rasa di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Larangan ini dikeluarkan untuk merespon rencana ribuan santri yang akan berunjuk rasa di Pondok Pesantren Al-Zaitun pada Kamis 9 Juli mendatang. Larangan keras kepada para santri untuk berunjuk rasa ini saudara sekaligus sebagai sikap Forum Pondok Pesantren untuk menghargai proses hukum dan penanganan masalah Pondok Pesantren ke Polri dan pemerintah. Melarang kepada seluruh Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Indramayu untuk ikut aksi tentang Al-Zaitun karena FPP dan RMI sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah yang menurunkan tim investigasi tentang Al-Zaitun. Dan terima kasih kepada Baris Kim Polri yang sudah menaikkan penyidikan tentang kasus Al-Zaitun ini. Sementara itu sebelumnya saudara pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang membantah adanya isu bahwa dirinya mendapatkan backup dari lingkungan istana. Panji menyampaikan hal ini setelah selesai menjalani pemeriksaan di Baris Kim Polri Senin malam kemarin. Panji menyebut semua isu soal dirinya sudah disampaikan ke penyidik. Sudah, sudah ini sudah dijauh semua di dalam. Tidak ada. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Sampai jumpa di video selanjutnya.